Intro Hai pemirsa bagi saya Hai bagi saya channel Perjalanan kita kali ini sampai di Dusun Kerajan RT1 RW1 Desa Semagung Kecamatan Bagilien Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Ternyata demam batu ake juga melanda di desa yang terletak di lereng perbukitan menoreh ini Meski terletak di dataran tinggi dan jauh dari pusat keramaian kota Purworejo Namun di Semagung bisa kita jumpai beberapa pengrajin batu ake Salah satunya adalah Poni Min Pria berusia 40 tahun ini memulai profesinya sebagai tukang pembuat ake sejak 2 bulan silam Bapak menemukan batu itu dimana Pak? Di Sipo Di Sipo Sipo itu dari mana? Di Sipo Dan Sipo Dan Sipo gitu Termasuk? Termasuk Itu nama batunya apa Pak? Oke, pasir Meski baru seumur jagung dalam menggeluti profesi barunya tersebut, suami dari Supriyatin ini mampu menyedot perhatian percinta batu ake. Pasalnya, belum lama ini ponimen berhasil menemukan batu ake pasir emas di hutan Gumbul Sipoh di desa Semagung. Menurut ponimen, batu tadi ditemukan saat dirinya sedang menggali sumur di tempat tersebut. Batu tadi saat dilihat dengan mata telanjang, terdapat bintik-bintik kuning keemasan sebesar butiran pasir. Bila terkena sinar, bintik-bintik itu berkilauan memantulkan cahaya. Didorong oleh rasa penasaran, ponimen kemudian menanyakan batu temuannya kepada seorang penambang emas. Ternyata, bintik-bintik itu merupakan bijih emas. Lantas, batu tersebut kemudian dibuat ake dan diberi nama Batu Ake Pasir Emas. Setelah jadi, kini bapak dua anak tersebut membandrol batu ake pasir emasnya itu dengan harga 250 ribu rupiah. Masir Emas Masir Emas Itu mengandung apa, Pak? Fungsi Emas Di sini memang banyak ditemukan itu, Pak? Emas-emas itu di daerah sini? Ya, ada lah di sungai aja ada yang nyari Bintik-bintik juga ada waktu menggali sumur Untuk menemukan batu ketulung. Masir Emas Berarti itu nganu dari galian sumur? Ya, galian sumur. Terus saya bikin oke, jadi ada perlintah yang emas. Kini, banyak orang yang penasaran dengan batu ake hasil temuan ponimin tersebut. Sehingga, ada saja orang yang datang ke rumahnya untuk melihat batu ake pasir emas tadi. Ada yang hanya sekedar melihat-lihat saja, tapi tak sedikit pula yang membelinya. Demikian, Eko Mulyanto Bagelian Channel melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.